Intro Seringgala dan tujuh anak domba Alkisah, hiduplah ibu domba beserta tujuh anaknya di sebuah hutan. Ibu domba sangat menyayangi anak-anaknya. Suatu siang, ibu domba pamit mencari makan. Anak-anakku, ibu akan mencari makan di luar. Tunggulah di pondok ya. Ingat, jangan bukakan pintu untuk siapapun. Waspadalah, mungkin ada serigala jahat yang ingin memakan kalian. Baik bu, kami tidak akan membukakan pintu untuk siapapun. Ujar anak-anak domba. Ibu domba pun pergi mencari makan. Tanpa disadari, diam-diam ada seekor serigala yang mengamati ibu domba menjauh dari pondok. Serigala gembira melihat ibu domba pergi. Itu berarti, ia memiliki kesempatan untuk memakan tujuh anak domba. Serigala pun mendekati pondok para domba. Ia berpura-pura menjadi ibu domba untuk mengelabui anak-anak domba. Anak-anakku, ibu pulang. Tolong bukakan pintu. Si domba sulung berkata. Hai adik-adik, suara ibu kita kan tidak parau. Pasti ini serigala. Pergilah kau serigala, kami tahu kau bukan ibu kami. Usir si domba sulung. Serigala menjauh dengan kesal. Namun, ia mendapat ide. Ia memakan kapur agar suaranya halus. Lalu dirinya kembali untuk mengelabui anak-anak domba. Akan tetapi, kali ini anak-anak domba kembali mengenali serigala dari kakinya yang hitam dan dipenuhi cakar. Serigala pun pergi dengan geram. Kali ini, serigala punya ide baru. Ia melomori kakinya dengan tepung. Kali ini aku pasti berhasil. Warna kakiku kan sudah mirip dengan kaki ibu domba. Ujar serigala sambil terkekeh. Serigala segera kembali ke pondok para domba. Benar, kali ini ia berhasil. Anak-anak domba akhirnya tertipu dan membukakan pintu. Serigala segera mengejar anak-anak domba yang ketakutan. Serigala berhasil memakan mereka semua, kecuali si bungsu yang bersembunyi di dalam jam besar. Di mana yang satu lagi? Ah, biarkan saja. Toh aku sudah kenyang. Ujar serigala. Ia pun pergi menjauh dari pondok. Setelah serigala pergi, ibu domba pulang. Ia terkejut mendapati rumahnya yang porak-poranda. Ia memanggil anak-anaknya dengan khawatir. Namun, hanya si bungsu yang muncul. Ibu, serigala memakan saudara-saudaraku. Ujar domba bungsu sambil menangis. Ibu domba menenangkan domba bungsu. Lalu, ibu domba mengajak si bungsu untuk bersama mencari serigala yang sudah berjalan ke arah sungai. Ibu domba dan si bungsu segera menuju sungai. Benar, di sana ada serigala. Binatang itu tertidur kekenyangan setelah memakan enam anak domba. Diam-diam, ibu domba mendekat. Ia memeriksa perut serigala. Ada yang bergerak-gerak. Ibu domba lega. Ternyata anak-anaknya masih hidup. Ibu domba pun meminta domba bungsu untuk mencari benang, jarum, dan gunting. Si bungsu segera pulang untuk mengambil benda-benda tersebut. Setelah benda-benda itu ada, ibu domba mulai menggunting perut serigala. Tampaklah enam anaknya yang masih hidup. Mereka sangat gembira melihat ibu domba. Ibu domba pun memeluk mereka semua. Anak-anak, mari kita beri pelajaran pada serigala jahat. Sekarang, ambillah beberapa batu di sana. Kita isi perut serigala dengan batu-batu itu. Ketujuh, anak domba pun segera mengambil babatuan dan memasukkannya ke perut serigala. Setelah penuh, ibu domba menjahit kembali perut serigala. Lalu, ia mengajak anak-anaknya bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Serigala pun bangun beberapa saat kemudian. Ia mendengar bunyi aneh dari perutnya. Ehh, kenyang sekali aku. Tapi tunggu dulu, kenapa ada yang bunyi aneh dalam perutku? Apakah aku juga menelan batu? Serigala segera menuju sungai untuk minum. Namun, tubuhnya terasa sangat berat. Akhirnya, ia kehilangan keseimbangan dan tercebur. Serigala pun hanya terbawa arus sungai. Ibu domba dan tujuh anak-anaknya keluar dari pohon. Mereka menyaksikan serigala hanyut dengan gembira. Akhirnya, kini tidak ada serigala jahat yang mengganggu mereka. Wah, menarik sekali ya teman kece. Sekarang kita coba jawab pertanyaan berikut yuk. Pertanyaan pertama, serigala tidak berhasil memaksa si domba bungsu. Karena si domba bungsu? Pertanyaan kedua, salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tersebut adalah? Dan pertanyaan ketiga, Mereka ini aku pasti berhasil. Warna kakiku kan sudah mirip dengan kaki ibu domba. Ujar serigala sambil terkekeh. Ujaran tersebut membuktikan bahwa serigala memiliki sifat yang... Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, Pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Pembayu, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, Bisa cek latihah soal bahasa Indonesia topik teks fiksi. Tentunya hanya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Playstore sekarang juga. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!